oke kita lanjutkan untuk cara lain ya untuk menghitung key total itu begini tadi ya C1V1 plus C2V2 nah C1 sama C2 ini kan sudah dapat nih kita dari persamaan 1 dan persamaan 2 nah sekarang kita harus mencari berapa sih V1 dan V2 nah V1 itu adalah tegangan pada kapasitor C1 berarti V1 itu ya disini saya tulis satu tan ya tan bahwa V1 itu sama dengan VAB nilainya adalah 40V oke kemudian kita harus cari V2 nah V2 ini adalah tegangan pada kapasitor C2 misalkan saya pakai warna nah misalkan saya kasih titik disini namanya C ini titik D ini titik E gitu ya nah V2 V2 itu sama dengan VCD kemudian V3 itu sama dengan VDE nah kita harus mencari dulu berapa nilai tegangan V2 nah ini bisa dilihat bahwa kan kapasitor C2 sama C3 itu seri artinya muatannya sama ya karena karena C2 karena C2 C2 seri dengan C3 maka Q2 itu sama dengan Q3 nah karena Q2 sama dengan Q3 berarti C2 V2 sama dengan C3 V3 kalau saya ganti C2 sama dengan 0,067 epsilon 0 kali V2 sama dengan 0,22 epsilon 0 kali V3 ya atau bisa kita tulis V3 itu sama dengan 0,1675 V2 oke ini saya sebut sebagai persamaan 4 lalu nah sebentar ini nah coba lihat ini kan kita bisa lihat gambar ini ya VAB ya VAB VAB itu sama dengan VEC gitu ya sama dengan VCD ditambah VDE gitu ya CD tambah DE nah oleh karena itu bisa kita tulis disini VAB itu kan 40 ya 40 sama dengan V3 V3 adalah VDE berarti V2 ditambah dengan V3 gitu T40 sama dengan V2 ditambah 0,1675 V2 maka kita dapatkan V2 sama dengan 40 dibagi 1, 1,1675 ini jawabannya V2 sama dengan 34,26 V oke maka kita lanjutkan yang tadi yang disini ya maka saya masukkan kesini saya tulis disini oke C1 V1 plus C2 V2 oke total sama dengan C1 sorry sama dengan C1 V1 plus C2 V2 itu sama dengan 0, 0,22 epsilon 0 kali V1 V1 itu nilainya 40 ya kali 40 volt plus C2 0,067 epsilon 0 dikalikan dengan V2 V2 adalah 34,26 maka ini jawabannya adalah 8,8 epsilon 0 plus 2,296 epsilon 0 sama dengan 11,096 epsilon 0 selaki total untuk rangkaian kapasitor tersebut nah coba teman-teman membandingkan yang kita dapat dari cara pertama ini ya cara pertama kita total 11,09 jadi video selanjutnya kita selesaikan untuk mencari energi pada kapasitor C1 dan kapasitor C2 selamat